adalah puzzle ring-ring puzzle ke-65 dari puzzle klasik jadi ring-ring itu intinya kita harus menyimpan ring ringnya itu berbentuk segi 4 sehingga setiap titik ini merupakan bagian dari ring jadi misalnya ada kotak kayak gini, kotak kayak gini ya ini disebut ring nah syaratnya itu tadi semua kotak dia harus merisi ring terus ringnya itu dia gak boleh overlap atau bertemu di titik ujungnya misalnya dia si ringnya itu kayak gini dia gak boleh bertemu di satu titik ini atau overlapping kayak gini ini dianggapnya 2 ring tapi dia overlapping berarti itu gak boleh tapi kalau misalnya dia mau cuma intersect aja dia cuma berpotongan seperti ini nah ini masih boleh diperbolehkan itu si gambaran singkat cara menyelesaikan puzzle nah tentu dari karena setiap titik itu dia harus beri siri tentu kita punya titik-titik ujungnya itu pasti dia ngebending kayak gini dia belok si ujung-ujungnya kita isi dulu ujung 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 sebenarnya ada juga satu lagi si titik ini pasti kan harus dilalui garis lurus ya tapi itu kita bakal kesana nanti nah sekarang kita lihat kalau misalnya kita punya garis kayak gini dia pasti terdiri dari lebih dari satu ring karena kalau misalnya dia cuma satu ring ini kan bentuknya dia bukan segi 4 berarti otomatis di titik ini di titik yang ini itu ringnya itu saling berpotongan makanya akan kita panjangkan seperti ini terus kalau misalnya kita lanjutkan ini juga berpotongan kita punya dan di titik ini dia gak mungkin belok disini jadi harus lanjut dia berpotongan lagi terus kita punya titik ini berarti ini pasti garis lurus karena dia bertemu disini berarti otomatis harus kita lanjut panjangnya nah terus karena garis ini di si ujung ini dia harus balik lagi ke bawah dia pasti lanjut lagi ke sini terus gak mungkin kita lanjutkan kesini karena kalau misalnya kita lanjutkan dia bakal overlapping sama ring yang lain berarti dia ke bawahnya itu disini gitu nah ini juga dia gak mungkin ke bawahnya disini berarti oke harus kita lanjutkan kesini terus tarik ke bawah terus kalau misalnya kita lihat kalau misalnya kita panjangkan lagi ringnya berarti kan dia beloknya disini tapi si satu titik ini dia gak mungkin diisi apa-apa gak mungkin diisi ring apa-apa berarti dia gak boleh dijauhkan berarti dia beloknya disini otomatis kita punya satu garis lagi disini ini juga pas cubukan satu ringnya yang sama berarti harus kita tarik lagi juga tarik berarti ya itu kemudian kita lompat ke si yang garis-garis ini tengah kayak gini kenapa sebaiknya bukan sebaiknya di garis ini tapi kenapa gitu ngadrat ngadrat si garis-garis ini lebih baik nanti aja jangan jangan di awal-awal soalnya itu walaupun misalnya kita punya yang kayak gini si sebagian misalnya ini kita tahu satu garis ini satu garis ini satu garis ini tapi kita belum tentu tahu dia itu si garis-garis ini itu dia merupakan satu ring yang sama atau ternyata malah ada lebih dari satu ring bukan sebagai contoh mungkin aja gitu dia langsung kayak gini dia satu ring yang sama atau ternyata dia intersect disini ternyata mereka adalah dua ring yang berbeda misalnya kayak gini terus ini ke bawah terus gitu makanya itu salah satu hal yang cukup tricky di ring-ring sebenarnya nah terus kita lanjut di garis-garis yang tengah yang tidak akan menyebabkan rasa gundah seperti tadi nah sekarang kita perhatikan di bagian bawah sini kalau misalnya si kotak ini kita tarik bentar tambah dulu satu tangguh kalau misalnya kita tambah dulu satu lagi tangguh kalau misalnya kita tarik saya ke atas sini si titik ini dia gak akan bisa diisi ring di bawah berarti otomatis dia berarti disini dan begitu juga yang ini nanti di bawah dia gak bisa disini gak apa-apa lagi nanti juga ini ini pasti garis disini terus kita punya ini titik yang di update ini yang gak mungkin terisi sama yang lain pasti garis terus kita ngebuat ujung baru nah selanjutnya kalau misalnya kita perhatikan si garis yang ini dia apakah harus ke kiri atau harus ke kanan itu kalau misalnya kita ke kanan titik ini dia gak akan bisa disini apa-apa jadi pasti dia ke kiri dan kalau misalnya kita lanjutin sampai ke kiri terus dia disini gak bakal mungkin ngebentuk segi 4 berarti dia ke bawah disini otomatis ini juga ke bawah disini dan kalau misalnya kita ternyata ke bawahnya itu sampai sini titik ini gak bisa disini apa-apa itu gak mungkin berarti kita akan punya dia ring yang ini beropnya disini otomatis kita punya seperti ini terus kita punya ujung baru kita punya ujung baru lagi karena ini harus belok ke kanan berarti diterusin terus ini gak boleh overlap berarti harus intersect terus ini harus ke bawah berarti terusin ke kanan ini juga jadi ujung baru kita tarik-tarik lagi terus kalau misalnya kita ternyata ini ringnya itu satu dengan ring dengan garis yang ini kita akan punya ujung seperti ini tapi ini karena gak mungkin ke bawah berarti ini pasti ke bawah ke sini kita tarik lagi ini pasti ke sini kita punya ujung baru nah otomatis kita akan punya si garis ini dia kan harus ke kanannya berarti kalau dari atas bisanya lewat sini atau lewat yang paling atas kalau ini bisanya lewat yang satu ini aja atau di bawah sini atau di bawah sini gak mungkin bisa karena dia pasti panjang lanjut ke sini dia gak mungkin bisa nyampe atas sini berarti kita punya dua kemungkinan yang ini atau yang ini itu nah sekarang kita lihat sama dengan alasan yang si titik ini tadi kalau misalnya ini ke kiri ini gak akan ngebentuk ring gak akan ngebentuk segi empat tapi kalau misalnya kita lanjutkan ini bakal malah ada overlap berarti ini pasti ke kanan terus kita punya bawah dan karena ini ke bawah ini gak mungkin ke bawahnya lewat sini jadi kita punya garis satu lagi terus ini ke kiri terus ini kita punya satu lagi terus ini kotak tan nah terus kalau misalnya kita lanjutkan yang ini kita akan punya kotak ini tapi si titik ini dia gak mungkin diisi apa-apa nah kalau misalnya gini nanti dia ada overlap kalau misalnya gini dia overlap juga berarti ini gak mungkin nyatu kita punya garis seperti ini terus kita punya ini dan kalau misalnya ini dia gak belok di sini titik ini dia gak mungkin diisi apa-apa jadi pasti dia belok di sini di sini kita punya seperti ini itu di sini kita punya garis lagi ini ini juga mungkin kita lanjutkan tapi oh iya sebelumnya kalau misalnya kita lihat yang ini ini gak mungkin ke kanan karena kan dia gak akan ngebenek singa 4 berarti dia ke kiri karena ini gak boleh overlap berarti ini pasti lanjut terus dan ini juga pasti belok di sini terus karena ini lebih tinggi dari yang itu ini pasti ke kiri lagi ini kita punya ujung baru kita tarik ke atas nah berarti ini juga ke atas kalau misalnya kalau misalnya ini si satu ini calon kotak ini dengan calon kotak ini ternyata bukan satu kesatuan dia kan seperti ini tapi ring yang ini dia bakal overlap dari salah satu ring yang itu berarti ini masih satu kesatuan kita punya ring ini lanjut dan karena ini harus ke kiri berarti lanjut ternyata dia lebih atas dan satu-satunya cara untuk sampai ke baris ini si ring ini dia harus beloknya di sini karena kalau selain itu dia pasti kurang dari situ otomatis kita punya garis ini kalau misalnya kita lanjut ke sini dia gak mungkin sampai ke titik yang ini berarti ini belok di sini dan otomatis ini terus kalau misalnya ke atas juga ini bakal ada overlap berarti ini pasti belok di sini otomatis ini juga jadi belok di sini ini jadi ujung baru terus ini gak boleh overlap terus lanjut terus ini jadi ujung yang baru juga jadi itu langkahnya sampai sini terus selanjutnya kita punya ini titik di di sini di sini titik di sini ini gak mungkin kan dia belok ke kiri otomatis ini gak mungkin ada di sini berarti ini jadi ujung baru tapi kalau misalnya kita lanjutin ke atas ini gak akan jadi segi 4 berarti pas dibelok di sini dan otomatis ini juga belok di sini kita akan punya ring ini terus kita juga punya ujung yang baru ini dia gak boleh half-flap berarti kita lanjutin 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 terus kita punya ini titik yang di update titik kosong yang di update peta kosong yang di update berarti ini pasti garis terus karena ini gak ngebenduk ring berarti pasti dipanjangkan nah dan ini satu-satunya cara ke bawah adalah lewat si ujung kiri ini berarti ini pasti ke bawah terus henti di sini ya gak boleh overlap dan ini satu-satunya cara ke atas ya ke atas sini disini kita punya ini kalau misalnya kita lanjutkan ini dua kotak ini dia gak bisa disiap apa-apa nanti ini gak mungkin dilanjutkan kita jadilah kita akan punya si ring-ringnya itu seperti ini disini kita punya ujung baru dan kalau misalnya kita ke atas kan ini juga bakal jadi ujung baru tapi ini gak mungkin punya bisa dibentuk ring berarti dia ke atasnya itu bukan disini berarti disini terus kalau misalnya ke sana si bawah ini kan dia gak akan keisi berarti ini pasti kesini terus ini gak mungkin nyatu kiri tuh disini kita punya ujung yang baru tarik ini juga ke bawah tapi kita gak tahu dia berhenti disini atau berhenti disini atau lanjut ke bawah jadi kita kodetnya sampai disini dulu sekarang kita tahu kalau ini gak mungkin nyatu sama yang atas ini berarti otomatis pada suatu saat si garis ini dia harus ke kiri antara satu yang di atas sini atau satu yang di bawah tapi kalau misalnya yang di bawah satu titik ini dia gak mungkin keisi berarti dia pasti beloknya itu di atas sini otomatis ini jadi kotak juga terus ini kita punya ujung yang baru ini harus ke atas ini harus ke atas kita punya ini tapi kita belum tahu ini itu satu kesatuan atau enggak dia bisa jadi satu ring yang sama atau ternyata dua ring yang berbeda jadi kita cukup ngertetnya itu sampai sini terus kita balik lagi ke bagian bawah kalau misalnya kita apa ya ke atas misalnya ini ke atas ini kotak ini si garis ini kan otomatis harus ke atas tapi dia bakal overlapping sama yang ini sama yang ini atau yang lainnya dia gak bisa ke atas berarti otomatis ini lanjut ke sini dan ini jadi ring baru karena ini dia intersect berarti dia pasti berpotongan berarti kita punya titik seperti ini ini harus ke atas karena dia gak mungkin ke atas yang lain karena ini kan udah dipakai berarti ini juga jadi kotak yang baru terus ini harus belok ke sini terpaksa dan ini juga harus belok di sini terpaksa dia jadi ring yang baru kita punya ring ini ujung-ujung yang baru tambah-tambah jadi terus disini juga kita akan punya ujung yang baru dan ini gak boleh karena kalau kayak gini kan dia gak akan bentuk segi 4 kita tarik tarik juga ini tarik terus terus tarik itu nah ini di akhir lumayan lumayan tricky gimana cara nyari taunya sekarang misal misal kita tarik dari sini otomatis dia ringnya harus kebenduk ini tapi titiknya ini dia harus kayak gini dan si 3 titiknya ini dia gak akan bisa diisi sama ring apa-apa berarti dia gak lanjut sampai sana cuma sampai sini dan ini juga kotaknya kayak gini terus ini dia jadi ujung yang baru berarti ini bandit kayak gini dan kalau misalnya kita lanjutkan disini si kotak ini dia kan pasti harus ke bawah sini jadi kita punya kayak gini tapi disini kita gak gak bisa nemu kapan si garis yang ini dia harus ke atas karena kalau misalnya disini dia bakal kena si ring yang ini kalau misalnya disini dia bakal kena ring yang ini berarti dia gak gak nyatu si ring yang ini satu ini sama satu ini berarti ini balok disini juga belok dan karena ini gak boleh off-trap berarti belok disini ini juga belok dan dia gak mungkin lanjut ke atas berarti disini jadi satu ring yang baru utama disini cuma sampai sini ini sampai sini ini sampai sini dan yang terakhir ringnya tarik ke situ selesai selamat menikmati